Ya ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunya A'udhu billahi minan syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbi shirah li sadari wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisan yafqahu qawli Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamim bi khairu sadagallahul alim Alhamdulillah Pada hari yang sangat berbahagia ini Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu tentang hukum-hukum ilmu tajwid Mungkin pada hari ini kita lanjut langsung dengan Hukum ikhfa Kemarin sudah kita belajar tentang hukum ikhlab Tapi untuk hari ini Langsung kita lanjut dengan hukum ikhfa Ikhfa menurut bahasa artinya menyembunyikan Arti ikhfa Kalau menurut bahasa ialah menyembunyikan Sedangkan menurut istilah tajwid Ikhfa adalah melafalkan huruf dengan Menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tenwin Dibaca dengu Berbunyi en dan huruf-huruf yang ada di hadapannya Dapat kita pahami arti ikhfa menyembunyikan Yaitu menyembunyikan bunyi nun mati atau baris dua Kedalam salah satu huruf ikhfa Waktu membacanya seakan-akan kita seperti membaca huruf yang di depannya Yang mungkin contohnya nanti Untuk lebih mudah kita jelaskan Arti ikhfa menyembunyikan Yaitu menyembunyikan Melafalkan huruf menyembunyikan Menyamarkan bunyi nun mati atau tenwin Dibaca dengu Jadi ikhfa dapat kita simpulkan Menyembunyikan bunyi nun mati atau baris dua Kedalam salah satu huruf ikhfa Serta bacaannya berdengu Huruf ikhfa ada lima belas Yang terkumpul dalam awal kata dari kalimat Ini mungkin syair pada huruf ikhfa ini ya Biasanya kami-kami ada membacanya Syair ini Lebih kita mudah mengingat huruf ikhfa Ini syair pada huruf ikhfa ada lima belas Ini kuruf ikhfa semuanya ada lima belas Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan belas Dulu Ya 11 12 13 14 15 15 Ini kumpulannya Syair arti syair disini Suat Da Da Sana Da Kam Ka Jada Jim dengan dai Itulah kumpulan dari huruf ikhfa untuk lebih mudah kita ingatnya Ya Langsung kita lanjut dengan contoh Pertama Contoh menunmati bertemu dengan huruf ikhfa dalam kalimat terpisah Ya Ini contoh Menunmati berjumpa dengan huruf ikhfa Yaitu Dalam Contoh menunmati berjumpa dengan huruf ikhfa Ya Azizun Tiaqom Ini menunmati berjumpa dengan ta Hukumnya ikhfa Ya Waktu membacanya seakan-akan kita ingin membaca ta Karena nunmati ini Bunyi nunmati ini sudah kita sembunyikan Azizun Tiaqom Lanjut Contoh yang kedua Ini baris dua berjumpa dengan fa Baris dua berjumpa dengan fa Syai'un Fil Ardi Syai'un Fil Ardi Ini baris dua berjumpa dengan fa Hukumnya Ikhfa Langsung kita lanjutkan Contoh ke depannya Ya Ini contoh menunmati berjumpa dengan huruf ikhfa Bima Bima Dalla Bima Dalla Ya Bunyi nun ini kita masukin ke dalam Dha Seakan-akan Seperti kita ingin mengucapkan huruf Dha Bacaannya harus berdengar juga Bima Bima Dalla Asabili 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 Asalatihim Asalatihim Contoh langsung ke depannya Contoh menunmati dengan huruf ikhfa Bertemu lagi satu kalimat Ini contoh menunmati berjumpa dengan huruf ikhfa Laksana kelima Ini Nun dengan da'i Nun Tanda hukum Da'i huruf ikhfa Ainda rabbihim Ainda rabbihim Ini lagi Fal yadur Menunmati berjumpa dengan Allah Hukumnya Ya'fa Fal yadur Selanjutnya contoh Nun mati berjumpa dengan huruf ikhfa Yunfiquna Yunfiquna Ya contoh selanjutnya Nun mati berjumpa dengan zau Yunfiquna 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 Ini semuanya dari Atas sampai ke bawah Semuanya contoh Nun mati berjumpa dengan huruf ikhfa Di dalam satu kalimat Sedangkan yang tadi di atas Nenemati berjumpa dengan huruf Ilfa dalam dua kata Dalam dua kalimat Nenemati terdapat di kalimat lain Sedangkan huruf Ilfa terdapat dalam kalimat yang lain juga Ini contoh tanwin terdapat dengan huruf Ilfa Hanya satu macam Ialah tanwin di satu kalimat huruf Ilfa di kalimat yang lain Ini contoh baris dua berjumpa dengan huruf Ilfa Di lain kalimat dalam dua kata Ini marazun satu kalimat Fazada satu kalimat Ini marazun Marazun ini tanwin fatah Tanwin zumah yang berjumpa dengan huruf Ilfa Ya cara bacanya Marazun fazada Baris dua berjumpa dengan huruf Ilfa Harus kita baca berdua juga ya Marazun fazada Ini tanwin zumah berjumpa dengan huruf Ilfa Tanwin zumah ini tanda hukum Jadi tanda hukum harus ada Huruf hukum juga harus ada Maka tanwin zumah berjumpa dengan sin Sin ini huruf Ilfa Hukumnya Ilfa Bacaannya harus berdua juga Ya cukup sekian tuh Hari yang sangat berbahagia ini Allahu alamu bisawab wa ilaihi hati wa Ya ilahana Min dinina wa dunyana Terima kasih telah menonton!